Jadi ke MLM, jadi akhirnya semua menjadi agen perubahan, menjadi penggerak. Semua menjadi pelaku, akan muncul lokal-lokal heroes di tempat-tempatnya. Muncul leader-leader tempatnya. Yang semua ngomong-ngomongnya, konsepnya menghidupkan, menggerakkan temannya. Saling menghidupkan, saling menggerakkan. Itu sebenarnya ruh dari sebuah pergerakan kami. Terima kasih. Seperti biasa, Fahrul Alamsah menyiapkan buku-buku bacaan untuk dibawa berkeliling desa. Warga desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang ini adalah sosok pemuda yang terbilang sukses. Melakukan perubahan di lingkungan tempat tinggalnya. Dari rumahnya di Dusun Gandon Barat, ia membawa buku dengan menggunakan sepeda motor dan gerobak sampah. Kali ini ia menuju Dusun Bendo untuk menggelar perpustakaan keliling. Dusun Bendo adalah salah satu dusun yang didampingi Fahrul untuk melakukan gerakan perubahan. Di sinilah pemuda yang akrab di Sapa Irul ini merintis gubuk sufi. Sebuah komunitas dengan memberdayakan pemuda setempat dalam membangun karakter positif anak-anak dan remaja. Nah, Mas Irul ini memang kalau pustaka keliling kegiatannya biasa menggunakan gerobak ini? Enggak, lihat kondisi saja kalau bawa egrang, bawa barang banyak kita pakai gerobak. Soalnya kalau bawa motor kan enggak cukup. Ini kan gerobak sampah nih. Dari dulu memang menggunakan gerobak sampah kalau mau bawa pustaka keliling? Awal dulu kita pakai motor, terus kalau sambil olahraga kita pakai sepeda pancal itu. Ya, untuk sambil, sorry-sorry olahraga ya gitu. Terus ini bawa egrang, bawa tiker, bawa gitar, bawa buku banyak ya. Kita pakai gerobak sampah aja. Memang konsepnya seperti itu? Pustaka keliling dengan menggunakan gerobak atau tidak menjadi patokan begitu harus pakai gerobak? Ya, ada gerobak anggur kita pakai, ada manfaatnya gitu aja. Oke, jadi dan datang ke setiap dusun atau desa begitu, disini sudah ada warga penggeraknya begitu ya. Nah, disini sudah ada pemudi yang juga akan membantu kegiatan Mas Iroh ada, Mbak Siapa namanya? Mbak Yoma. Mbak Yoma, kalau gitu kita gelar sekarang pustaka kelilingnya ya. Oke. Gerakan literasi melalui perpustakaan keliling yang digagas oleh Fahrul menjadi awal untuk melakukan perubahan para pemuda di Kecamatan Jabung. Inilah yang mengawali eksistensi komunitas gubuk baca lenteran negeri atau GBLN yang dirintisnya sejak 2014. Saya keliling-keliling kok minat baca adik-adik kurang. Terus banyak adik-adik yang enggak punya wadah untuk mereka berekspresi, terus mendapat apresiasi, terus kebetulan banyak pemuda-pemuda yang dalam tanda petik, apa ya, nakal lah, ya sebenarnya enggak enggak nakal. Cuman mereka cuma butuh wadah, butuh perhatian agar mereka bisa diapresiasi. Itu aja sebenarnya. Akhirnya kita bikin gubuk bambu. Dulu namanya taman baca lenteran negeri, terus akhirnya jadi gubuk baca lenteran negeri karena dari bambu. Meski dinamakan gubuk sufi, dusun ini belum memiliki bangunan atau tempat sebagai pusat kegiatan warga. Namun para pemuda di dusun ini aktif membantu Fahrul dengan menggelar berbagai macam kegiatan. Mbak Ilma sendiri kenapa ini mendidikasikan diri untuk terlibat dalam gerakan seperti ini? Saya pribadi ya, karena mungkin saya juga enggak punya kerjaan, seperti itu. Juga bareng-bareng adik ini membawa kegembiraan tersendiri. Keenangan tersendiri, kenikmatan tersendirilah. Bisa kumpul bareng-bareng, bisa belajar berbagi bersama. Komunitas gubuk baca lenteran negeri yang digagas oleh Fahrul memiliki sekitar 200 anggota. Semalang Raya. Kebanyakan adalah mahasiswa. Mantan pencinta alam dan pegiat wisata ini boleh dibilang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kepiawayannya memimpin gerakan perubahan pemuda di Kecamatan Jabung menginspirasi banyak orang. Termasuk para relawan yang tergabung dalam komunitas ini. Jadi, di sini saya banyak belajar dari beliau. Banyak, apa ya, saya banyak melihat, banyak mendengar apa yang beliau lakukan di sini, pergakannya bagaimana itu. Mungkin banyak sekali menjadi akhirnya jadi pelajaran bagi saya gitu, untuk lebih menyempurnakan diri saya sendiri gitu. Dan banyak setiap kegiatan, banyak highlight mungkin kadang-kadang banyak yang seperti saya lihat kurang masuk akal atau bagaimana. Tapi setelah saya telah as, setelah saya lihat hasilnya, setelah saya cerna lagi lebih baik apa yang dia lakukan, ternyata memang benar seperti itu. Bagi Fahrul, buku menjadi media pembentukan karakter anak-anak di masa tumbuh kembangnya. Gerakan literasi pun dipilihnya menjadi jembatan perubahan masyarakat. Sebenarnya kalau dulu simple aja, karena saya dan teman-teman yang di sini latar belakangnya itu petualang pendaki. Jadi, biar anteng, nggak kelayapan lagi ke gunung. Kita bikin kegiatan yang paling nggak ada manfaatnya orang lain, lewat iliterasi, terus hanya anak-anak. Tapi lama-lama melihat di lapangan, akhirnya PR-nya kok makan banyak tentang lingkungan, tentang budaya, tentang kepemudahan, tentang pemberdayaan masyarakat, tentang pendidikan karakter. Nah, akhirnya karena kita di lapangan tahu, mau nggak mau kita harus sok peduli lah. Kalau disebut gang tahu, karena dulu kebanyakan pemuda di sini rata-rata hampir 80 persen itu bertatuh. Dan tempat untuk membuat tatuhnya di kampung sini, di area kemanren sini. Jadi, orang-orang sekitar itu menyebutnya sini itu gang tahu. Teman-teman kalau jujur saya aja, awal-awal saya aja gerak kayak gini, pastilah nggak mau. Saya bohongi. Kesuksesan gerakan literasi yang dirintus oleh Fahrul memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kecamatan Jabu. Banyak pemuda mulai menunjukkan kepeduliannya terhadap warga sekitar dengan membangun gubuk-gubuk baca. Gubuk baca gang tato yang berlokasi di desa kemanren ini salah satunya. Pada tahun 90-an, tato mulai populer di kalangan pemuda desa ini. Bahkan mereka rata-rata memiliki tato di tubuhnya sejak usia SMP. Sebut gang tato karena dulu kebanyakan pemuda di sini rata-rata hampir 80 persen itu bertato. Dan tempat untuk membuat tato di kampung sini, di area kemanren sini. Jadi, orang-orang sekitar itu menyebutnya sini itu gang tato. Teman-teman kalau jujur saya ajak, awal-awal saya ajak gerak kayak gini, pastilah nggak mau. Saya bohongi, mau ajak yang kegiatan seperti biasa. Contohnya yang minum-minum itu pasti mau. Tapi setelah dari tempat kita gerak, kita nggak minum tapi gerak bikin gubuk di sini. Jadi akhirnya mereka mau. Febri yang juga berprofesi sebagai sopir, aktif menjadi penggerak pemuda gang tato sejak berkenalan dengan Fahrul pada 2016. Bersama pemuda lainnya, pria yang biasa di sapa lukas ini kini semakin peduli dengan lingkungan sekitarnya dan bersama-sama mendirikan gubuk baca. Mereka berhasil memutus kebiasaan melukis tubuh dengan tato, agar generasi muda mudah mendapatkan pekerjaan dan lepas dari stigma negatif. Padahal dulu, tato menjadi simbol persaudaraan dan identitas kelompok. Mas Febri melihatnya kondisi disebut gang tato di wilayah ini, perubahan seperti apa ya Mas Febri lihat setelah adanya gubuk baca? Aduh, kalau dulu sebelum ada gubuk baca itu dari anak-anaknya sendiri kan enggak punya tempat untuk berkumpul, untuk bermain. Jadi liar ke sana, kemari, orang tuanya kadang nyari susah. Setelah ada gubuk, orang tuanya, anaknya enggak ada di rumah, nyari ya langsung ke gubuk sini. Ya pasti ada di sini, terus dari segi pemuda, dari pemuda kamu sini sebelum ada gubuk ya kegiatannya yang nakal-nakal kenakalan remaja lah. Setelah ada kegiatan gubuk ini, mereka sibuk dengan kegiatan di gubuk. Akhirnya yang nakal-nakal itu tadi mengalami perubahan. Jadi jarang untuk berbuat yang nakal-nakal dalam tanah kutip itu tadi lah. Mereka jadi fokus untuk membangun karakter warga di sini, anak-anak di sini bersama-sama. Kegiatannya sendiri kan selain ada perpustakaan, mereka juga bisa melakukan banyak permainan, ada enggrang. Kenapa mainan-mainan ini yang dipilih Mas Lukas? Memang sekarang lihat perkembangan zaman, kalau lihat sekarang kan gadget itu sangat pengaruh untuk sosial mereka. Tidak kepedulian ke sekitar lah kalau mainan itu. Nah ini kebetulan permainan yang kayak gini bisa dimainkan secara tim, bisa menari. Dan mereka lebih peduli sama teman-teman sekitar lah, sama lingkungan sekitar lah. Selain menyediakan taman bacaan, gubuk baca Gang Tato juga menjadi pusat kegiatan anak-anak dan remaja di desa ini. Tujuannya agar mereka bisa mengembangkan bakat dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Mas Jiro, pada saat mendirikan gubuk baca ke dusun-dusun, ke kampung-kampung begitu ya, kira-kira yang pertama kali apa Mas Jiro? Nah dulu sebenarnya satu yang kita alurkan adalah observasi lapangan. Tapi observasi lapangan daripada cuma observasi, kita sambil dengan kustaka keliling. Jadi kalau dulu waktu di Gang Tato sini, ada di rumah situ, kita numpang di terasnya warga, sampai beberapa kali ada dik ngumpulnya di situ, akhirnya sampai nggak cukup. Itu sebenarnya untuk menyendil warga. Jadi sampai akhirnya pemuda-pemudanya kasihan, warganya kasihan. Tujuannya itu, mereka kasihan akhirnya Musawaroh membuatkan gubuk. Saling membantu. Tapi pendekatan yang dilakukan pada saat itu, mungkin sulit ketika warga kampung sendiri kebiasaannya berbeda dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Tiba-tiba muncul perkustakaan keliling, pun ditawarin buku begitu. Pendekatan seperti apa yang masih dilakukan? Tapi, sasaran, nah itu pintu gerbang kita di taman baca, senjata kita buku, dan anak-anak dimanapun sama, suka sama buku. Yang penting buku apa? Buku yang menyenangkan, nggak harus buku pelajaran, buku-buku cerita bergambar, masalah anak-anak, komik. Minimal anak miskin nggak suka apa saja, suka lihat gambarnya. Itu dulu. Nah, setelah anak-anaknya kena, baru pemudanya kena. Warganya, dewasa-dewasanya, pemudanya di sini, pendekatannya dilakukan dengan cara bersosialisasi dengan mereka. Kayak gini, adik-adiknya kan belajar membaca banyak, habis itu kakaknya biasanya lihat, lihat-lihat cuma di pinggir, tak ada, bro, anu, dampenya ada adik membaca atau belajar gitu. Akhirnya mereka juga mau? Ya, akhirnya kayak jebangan Batman, akhirnya mereka terjerumus menjadi pengasuh. Akhirnya mereka juga peduli begitu ya terhadap panggilan sekitarnya. Sangat, ah, tinggal ya itu. Mengubah pola pikir dan kebiasaan pemuda di Gang Tato bukan hal yang mudah. Keberhasilan Farul melakukan pendekatan di kampung ini juga didorong dengan kepandainya dalam bergaul. Kini sedikitnya ada 10 pemuda yang aktif menjadi penggerak gubuk baca Gang Tato. Tidak hanya mengubah kebiasaan buruk para pemuda di Gang Tato, Farul juga berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Sugeng salah satunya. Pemuda Gang Tato ini kini menemukan jati dirinya dengan menjadi perajin topeng. Awalnya sih, pertama ketemu sama Om Yurul dulu. Ngumpul-ngumpul dengan pemuda-pemuda, terus bikin acara di Dusun Taji. Bikin acara, disitu ada persembahan dari topeng. Satu, tadi topeng Bapang. Nah, dari situ saya penasaran. Pengen bisa tarinya, terus juga topengnya pengen buat. Kini pemuda bertato mantan buru serabutan ini semakin piawai membuat topeng. Setiap topeng buatannya dijual 200 hingga 500 ribu rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Yang kuat, pemikirannya juga dalam. Kami sering berdiskusi, bukan tentang kekayaan, bukan tentang ketenaran, tapi hampir diskusi kami selalu tentang kebermanfaatannya. Kiprah Fahrul menjadi penggerak para pemuda di Kecamatan Jabung, tak lepas dari dukungan umul Azizah istrinya. Di mata sang istri, Fahrul adalah sosok yang menginspirasi dirinya. Pada 2017, pria kelahiran Malang 20 September 1976 ini berhasil meraih penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka atas dedikasi dan sumbang sihnya terhadap pengembangan taman bacaan masyarakat, perpustakaan, dan budaya di Indonesia. Dari beliolah saya banyak belajar, karena beliau memang basicnya dipergerakan. Kalau sudah punya kemauan mas, wah itu akan luar biasa sekali, beliau mulai dari membuat konsep yang sangat detail, sampai dengan proses dan hasilnya. Jadi guru saya, teman saya, sahabat saya, selama kegiatan yang dilakukan itu positif, apapun dukungan yang diminta, pasti akan saya dukung semaksimal dukung. Dari sisi waktu, dari sisi tenaga, materi, ataupun support-support kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bisa mendukung keberhasilan ini. Kegihan lulusan Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Islam Malang dalam melakukan pemberdayaan pemuda ini terbilang sukses. Selama 4 tahun mendirikan komunitas gubuk baca lenteran negeri, kini ada 12 gubuk baca yang tersebar di lima desa di Kecamatan Jabung, Pakis, dan Poncokusumu. Sebagian dibangunnya sendiri, sebagian lagi dibangun oleh warga setempat. Kalau gubuk ini didirikan oleh warga lewat gotong royong, ada yang membantu bambu satu, paku setengah kilo, tali. Akhirnya warga terlibat dalam pembangunan gubuk. Nah, gubuk ini menjadi wujud dari semangat gotong royong warga. Kalau semua warga punya andil dalam pembangunan gubuk, berarti semua warga punya rasa memiliki. Kalau punya rasa memiliki, berarti mereka punya rasa tanggung jawab. Masing-masing gubuk memiliki kegiatan sebagai ciri khas. Gubuk anak alam di dusun kampung Anyar yang berdiri pada 2017 ini misalnya. Tahun ini, tari egrang menjadi salah satu kegiatan utama anak-anak dan remaja di dusun ini. Mas Irul, saya melihat gubuk ini berbeda dengan gubuk lainnya. Ada perpustakaan, ada buku-buku. Nah, kalau di sini gerakan literasi atau membacanya dari sisi apa? Karena di sini enggak punya buku, belum punya buku. Yang kebaca belum punya buahnya, mereka belajar membaca atau membaca dari buku yang enggak ada tulisannya. Yang kebaca egrang ini sebuah buku yang enggak ada tulisannya, buku yang berupa bambu. Seperti ini ya? Tapi egrang ini memiliki filosofi tersendiri. Pembentukan karakter seperti apa yang diharapkan dari mereka bermain egrang? Akhirnya kita bikin filosofi sendiri. Jadi harapannya mereka bermain egrang, kemarin belajar tentang keseimbangan, keberanian, percaya diri, belajar memotivasi dirinya sendiri, belajar berbagi, yang sudah bisa mengajari, yang belum bisa, terus kerja sama tim, itu penting banget. Itu pendidikan karakter bagi kami sih, mengambilkan seperti itu. Dan saya akan coba seperti apa permainan egrang ini. Kamu kenapa suka main egrang? Menantang. Menantang. Ya. Susah enggak awalnya bermain egrang? Susah. Susah. Kamu sendiri bisa main egrang sampai seperti ini, dulu latihannya berapa lama? Satu hari. Satu hari langsung bisa? Ya. Kalau tarian kayak tadi? Ya, semingguan lah. Nah, kakak boleh coba ya? Boleh. Saya ingin tahu seperti apa rasanya permainan egrang ini dimainkan. Ternyata ini susah. Kamu keren. Mari. Dikelola oleh pemuda setempat, gubuk anak alam memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Awalnya susah. Lalu lama, kelamaan anak-anak satu persatu ada yang ikut. Terus ngajak teman-temannya. Itu akhirnya mau bareng-bareng untuk mendirikan taman baca anak alam ini. Ya, dulu anak-anak itu banyak main ya di rumahnya sendiri. Kalau sekarang sudah bisa kumpul bareng sama teman-temannya, sudah ada tempatnya. Kalau dulu anak-anak mainnya di rumah, main HP gitu. Sekarang bisa main bareng sama teman-temannya, main egrang. Selain itu ada pula gubuk cerdas di Dusun Putuk Rejo, Desa Kemanteran, Kecamatan Jabung. Gubuk ini didirikan pada 2017. Ada dua orang pemuda yang mengasuh sekitar 40 anak usia taman kanak-kanak hingga SMP. Selain kegiatan belajar, di gubuk baca ini, anak-anak juga belajar tarian tradisional. Untuk kegiatan tari, kita itu ada tari tradisional, juga ada tari islami ya. Tari tradisional itu tari topeng malangan, karena kita mengangkat daerah kita sendiri juga. Asal tari topeng malangan itu juga salah satunya dari desa sini, yaitu desa Jabung. Kemudian yang kedua yaitu tari yang bersifat reji-riji, karena kita juga melihat bagaimana lingkungan di sekitar sini yaitu lebih bernuansa ke pesantren. Kenapa diadakan menari? Diadakan menari itu untuk membangkitkan semangat anak-anak juga biar anak-anak itu kepercayaan dirinya biar terasah, seperti itu. Dan selain untuk mengembangkan budaya yang ada di masyarakat, juga kita ingin memperlihatkan ke masyarakat bahwa kita juga bisa untuk menunjukkan kepada dunia, seperti itu. Namun perjalanan Fahrul menggiatkan para pemuda untuk bergerak membawa perubahan di lingkungannya masih panjang. Dari 15 desa yang ada di Kecampatan Jabung, baru 4 desa yang merintis kubuk baca. Bergerak dan saling menggerakkan, hidup dan saling menghidupkan. Nah, kayak gini. Kita di GPLN, anggap saja sudah hidup, sudah bergerak. Dan kemudian kita harus keluar untuk bisa menggerakkan dan menghidupkan tempat yang lain. Tempat yang lain ini hidup, bergerak. Mereka harus bersama kita menggerakkan dan menghidupkan tempat yang lain. Kayak gitu. Jadi kayak MLM. Jadi akhirnya semua menjadi agen perubahan, menjadi penggerak. Semua menjadi pelaku. Akan muncul lokal-lokal heroes di tempat-tempatnya. Muncul leader-leader tempatnya. Yang semua konsepnya menghidupkan, menggerakkan temannya. Saling menghidupkan, saling menggerakkan. Itu sebenarnya ruh dari sebuah pergerakan kami. Kayak gitu. Fahrul Alamsah adalah sosok pemuda inspiratif. Di balik kesederhanaannya, tersimpan ketulusan dan kebesaran hati, membangun mental masyarakat, menjadi pelaku perubahan. Baginya, mengubah kebiasaan buruk bisa dimulai oleh siapa saja, di mana saja, dan dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!